Terima kasih Berarti pernah nukerin tuh mata uang Turki itu apa ya kira-kira ya? Namanya mata uang Turki itu apa kamu tau tidak? Ayo! Ayo mata uang Turki! Apa? Lira 50 ribu! Akhirnya inget ya ibu ya? Warga siapa yang suka kucing? Nah kalau ngomongin soal Turki dan kucing, ada kucing yang cantik banget. Namanya kucing Anggora Turki. Kucing Anggora Turki adalah kucing jenis domestik yang berasal dari Turki sejak abad ke-17. Salah satu kucing tertua ini berasal dari wilayah Ankara di Turki. Anggora Turki adalah kucing berukuran sedang dengan bulu tubuhnya yang panjang, sangat lembut dan beragam warna serta variasi. Meski begitu, memang warna paling umum dari hewan ini adalah putih dan mungkin disertai warna lain dan pola tertentu. Kepala kucing ini juga berukuran kecil dan bulat dengan telinga lebar dan mata yang besar berbentuk almon. Matanya bisa berwarna kuning, hijau, biru atau bahkan berbeda antara mata kiri dan kanan. Tuh kayak gini nih, cantik kan? Kucing Anggora pun mulai dipamerkan di beberapa cat show pertama pada akhir abad 19 dan Raspersia mulai memasukkan kucing Anggora ke dalam program breeding mereka. Sayangnya ini menyebabkan populasi kucing Anggora di Eropa pun berkurang sehingga kucing Anggora dijadikan harta karun di Turki. Mata uang puluh di Turki. Cuma nih, tenang. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Oke. Kalau tadi mata uang Turki ada lira, nah mata uang Denmark kira-kira apa namanya ya? Ayo. Mata uang Denmark. Denmark ada di benua mana? Coba. Denmark itu ada di benua Eropa Utara. Berarti mata uangnya adalah? Kalau, kalau, kalau. Aku kasih clue ini nama mata uangnya mirip sama virus yang kemarin baru aja hilang. Iya, mirip-mirip. Ayo. Apa ya? Ayo. Lima, empat, tiga, dua, satu. Mata uang Denmark adalah? Tidak tahu? Tentang. Mata uang Denmark adalah Corona. Bukan Corona, tapi Corona. Warga percaya nggak sih? Ada loh negara yang angka korupsinya nol. Ya, dia adalah Denmark. Berbeda dengan Indonesia, Denmark disebut sebagai negara bebas korupsi di dunia. Melansir dari Corruption Perceptions Index, Denmark menempati urutan pertama negara paling rendah tingkat korupsi, disusul dengan Selandia Baru dan Finlandia. Meskipun pajak di sana terbilang cukup tinggi, yakni mencapai 40%, tapi pemerintah Denmark mampu membuktikan kepada warga negaranya dengan memberikan fasilitas terbaik. Semua ditanggung oleh pemerintah di sana. Tingkat kepercayaan warga Denmark yang tinggi kepada pemerintahnya menjadi salah satu kunci keberhasilan negara ini untuk membasmi korupsi. Undang-undang kriminal Denmark seolah larangan menerima suap dan jenis korupsi lainnya benar-benar bekerja dengan baik dan dipatuhi. Tidak hanya untuk pegawai pemerintah atau penyelenggaran negara, penyuapan juga dilarang di Denmark untuk perusahaan swasta atau pegawai negeri asing. Keren banget ya warga. Semoga Indonesia bisa kayak Denmark ya. Halo, hai, boleh kenalan dulu? Halo, namanya siapa? Syahda. Syahda, kakak namanya siapa? Kakak Syahda dan kakak Dela lagi buru-buru nggak? Nggak kan? Nggak ya? Nah, kalau di mall tuh lihat banyak simbol-simbol kan ya. Nah, kita akan main tebak simbol. Coba, kakak tahukah apakah arti dari simbol ini? Pernah lihat dong? Ayo, tahu nggak? Lari ke arah sana ya? Lari ke arah mana ya? Lari ke arah mana ya? Belum tepat, ayo. Lima, empat. Kalau ini kayaknya nggak boleh lari ke arah sana. Nggak boleh lari ke arah sana? Salah! Ada biasanya di mall. Belok kanan. Belok kanan? Iya. Lokasinya ada, ini menunjukkan lokasi ada di sana? Iya. Salah tetap. Jalan, jalur, jalur, jalur. Evakuid ya? Iya, betul. Lima puluh ribu. Nger banget nih mbaknya. Bahasa Indonesia dari simbol ini adalah jalur evakuasi. Sayangnya, walaupun kita sering lihat, tapi ternyata ada juga yang masih nggak paham kalau itu simbol apa. Padahal ini adalah simbol yang penting. Jalur evakuasi adalah rute singkat yang perlu dilewati penduduk ketika berusaha menyelamatkan diri dari insiden berbahaya. Sehubungan dengan itu, tujuan utama dibangun jalur evakuasi adalah mencegah adanya atau bertambahnya korban jiwa apabila terjadi bencana. Gitu ya warga. Jadi harus diingat-ingat. Oke?